Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Usni pada video kali ini saya akan mengajak kalian belajar cara membuat ringkacu menggunakan tali prusik dengan simpul Hai itu simpul terkik nah pertama silahkan disiapkan dulu bahannya atau alatnya yaitu Hai tali prusik dengan ukuran yang pasnya dengan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar panjangnya sekitar satu setelah meter atau 150 cm nah kalau sudah siap ini ujungnya ujung satunya dipegang simpan kayak gini terus dipegang oleh ini oleh ibu jari gunakan tiga jari untuk melingkarung melilitkan ini melihatkan tali ini di nih ujung satunya di bawah sini biarkan ujung satunya lagi kebawah nanti di lili tiga dua kali lelita satu beringkar yang satu sini lewat kesini ya setelah ini ujungnya di masukkan sini kebawah keteliputama tadi dari kemudian dibalik terus tali yang ini ini posisinya di arus di atas ya di atas kembali kita begini jangan sampai pindah ini aja ya di ujung tali yang dari T dimasukkan sini di bawah di bawah ya jangan dari sini tapi di bawah ini kan tetap kayak gini dibalik tangannya dibalik kayak gini terus ujungnya ujung tali yang yang tadi dimasukkan dari sini dari luar selanjutnya kalau sudah begini sudah satu putaran tinggal ikuti saja arah atau jalur yang pertama ini bisa dibuka Hai tinggal ikuti saja ini the 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 as the 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 selamat menikmati tetapi harus dijajar kayak gini harus dijajar terus nah kalau ada yang seperti ini kalau bersih gitu kan lumayan agak kurang lentur nah itu diputar aja supaya rapi selamat menikmati selamat menikmati dua lapis kalau mau dua ini berarti sudah cukup tinggal diikat disini ini satu meter juga cukup kalau mau dua tapi kalau mau tiga ini sekitar satu setengah meter coba na djifkan coba na djifkan coba na djifkan ini selain menggunakan tali prusi jika gini bisa juga kalau darurat itu menggunakan tali sepatu sepatu misalnya kita menggunakan ring kacu kemudian tidak ada ring yang bisa digunakan bisa menggunakan tali sepatu dibuat dengan seperti ini kalau tali sepatu kan tidak panjang sekitar 1 meter nah ini bisa dua lapis saja kayak gini ini kan tiga ya ini sudah ya tiga ini ujungnya dimasukin aja ke ini ke tengah supaya posisinya di tengah jadi jadi seperti empat baris kayak gini seperti empat ya 1234 tapi yang bawahnya tetap tiga nah ini tinggal di ditutup kesini supaya ini mengikat nah kayak gini sudah mengikat nah cara mengikatnya ini bisa ditutup kayak gini di nah begini ininya wujudnya kan agak panjang ya tarik lagi kesini terus di di apa di lilit lagi ini masuk ke sini ya tarik yang uji gitu ya hasilnya seperti ini jadi kacau nya akan tinggal dimasukin kalau terlalu panjang nanti bisa diatur ya supaya ini misalnya kalau di sini supaya tidak terlalu banyak kebawah oke demikian terima kasih telah menonton video saya tentang tutorial cara membuat ringkacu dari bahan simpusik menggunakan simpu Turki sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh